Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Getan Dokter Indonesia atau IDI memberhentikan permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemberhentian dilaksanakan selambat-lambatnya 28 hari kerja setelah ditetapkan. Dari video yang banyak beredar di media sosial, surat keputusan pemberhentian permanen Dr. Terawan dari keanggotaan IDI dibacakan saat berlangsungnya Muktamad ke-31 IDI yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Ada tiga poin keputusan terkait keanggotaan Dr. Terawan di IDI, di antaranya Sidang Khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memutuskan pemberhentian permanen Dr. Terawan sebagai anggota IDI. Ketetapan pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hingga kini belum ada keterangan resmi, baik dari PBID maupun pihak Dr. Terawan terkait alasan utama pemberhentian keanggotaan IDI tersebut. ketika... ...keputusan rapat sinang khusus MPK yang memutuskan pemberhentian permanen sejauh pokoknya terawar Agus Bujantian SPR ...sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini... Kedua, ... ... Pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemberhentian, bukan kali ini saja PBID menghentikan keanggotaan Dr. Terawan dari organisasi profesi para dokter tersebut. Pada 2018 lalu, IDI memberhentikan sementara keanggotaan Dr. Terawan karena dinilai telah melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Pemberhentian Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2018 silam, PBID sempat memberhentikan sementara keanggotaan Dr. Terawan. Usai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menemukan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Dr. Terawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Majelis tidak mempersalahkan teknik terapi pengobatan digital substraction A.O.G.R.M. atau DSA yang dijalankan Dr. Terawan untuk pengobati stroke. Melainkan, pelanggaran dua pasal dari kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki, yakni pasal 4 dan 6. Dr. Terawan dinilai telah mengiklankan diri yang bertolak belakang dengan pasal 4 serta mencederai sumpah dokter dan dinilai tidak berhati-hati dalam menerapkan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya. Dr. Terawan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin namun tidak berlangsung lama. Dr. Terawan diangkat menjadi Menkes pada 23 Oktober 2019 dan berakhir pada 23 Desember 2020 atau sekitar 14 bulan menjabat. Terawan menjadi dokter militer pertama yang menjabat Menkes sejak Mayor Jenderal TNI Punawirawan Suarjono Suryaningrat serta sosok dengan pangkat militer tertinggi yang pernah memangku jabatan sebagai Menteri Kesehatan. Posisi dokter Terawan pun digantikan oleh Budi Gunadisadikit dalam resahol kabinet. Dokter Terawan juga diketahui sebagai promotor munculnya vaksin Nusantara. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sempat mengatakan vaksin Nusantara juga masuk dalam daftar kandidat vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Sebelumnya, dokter Terawan pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatoh Suburoto, Jakarta dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Usai lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dokter Terawan bergabung ke TNI AD dan sempat ditugaskan ke beberapa daerah seperti Lombok, Bali, dan Jakarta sebagai pelaksana medis militer.